Hai guys welcome back to Julian story channel ini Pak Deddy dari Kemayoran punya dua sepeda listrik yang sudah lama mati karena baterainya sewaktu jadi minta dibuatkan dua baterai sekaligus yang ini merek Volta 48 volt dan yang satunya lagi sepeda Celis 36 volt beliau sudah beli baterai dan BMS nya tapi enggak ngerti cara rakitnya dan belum punya tools dan material pendukungnya jadi saya dikirimkan baterai dan BMS nya sedangkan port DC platicle kabel wrapping serta rakitannya diserahkan ke saya jadi berapa ongkosnya sebelum lanjut intro dulu ya guys berikut ini adalah penampakan dari baterai dan BMS nya 26 piece untuk rangkaian 48 volt dengan konfigurasi 13s2p 20 piece untuk rangkaian 36 volt dengan konfigurasi 10s2p saya sarankan untuk merakit sebuah baterai 4 jangan menggunakan baterai pelangi jadi yang dimaksud baterai pelangi itu baterai dari merek dan tipe dan warna yang berbeda-beda jadi diusahakan harus satu tipe satu merek sehingga warna ratingnya juga seragam ini dimaksudkan agar performa baterainya pun juga seragam supaya kita dapat performa maksimal dan awet untuk BMS yang pertama ini 10s15 ampere untuk skemanya bisa dilihat di stiker BMS nya tersebut ya dan yang satunya lagi ini 13s35 ampere ini load dan bebannya dengan port yang terpisah selanjutnya pengetesan di alat litokala jadi disini bisa terbaca kapasitas realnya berapa dan disini keterangan 2453 mAh dan nilai resistensinya atau MR itu di angka 19 jadi diusahakan baterai yang kita memiliki itu memiliki itu memiliki nilai MR di bawah 50 bisa diartikan kondisi baterai itu 98% dalam kondisi sangat baik kemudian jangan lupa disiapkan kertas label dan ditempel ke setiap baterai yang sudah dites seperti yang saya pernah ajarkan di video sebelumnya yang video di atas ini ya guys itu ada tools berupa link ya jadi nanti kunjungi repekr.com disitu ada pack builder tinggal masukkan tinggal input kapasitasnya dan kemudian dirangkai sehingga per paralel dan serinya itu mempunyai kapasitas yang seragam untuk portnya sendiri kita pergunakan XT60 jadi ini nanti untuk di sisi baterai dan di sisi sepedanya sepasang dan plat nikel untuk ukurannya 7 mm kemudian ketebalan 0,1 nanti kita solder dengan spak builder ini wrappingnya kita sesuaikan dengan dimensi baterai packnya lalu dipanaskan dengan hot air gun jadi nanti dia nge-press ke baterainya yang ini 13s2p 48 volt kita rangkai baterai dan BMS dengan rapi posisinya jangan miring dilanjutkan pemasangan kabel balance secara teratur dan screen sebagai pengaman agar apabila nanti baterai pack ini di upgrade mudah dalam pengerjaan tambahkan juga triplek di sisi atas dan bawah untuk memperkuat bodi baterai sebelum di wrapping sekarang saatnya saya melakukan pengetesan untuk fungsi chargingnya dan untuk port charging ini saya menggunakan yang warna merah ya port T jadi ini portnya berbentuk huruf T dan untuk charger nya saya menggunakan multi charger untuk tegangan diset di 56 volt untuk port dari charger itu sudah kita sesuaikan ya plus minus nya kemudian kita coba pasangkan untuk pengecasannya jadi disini diperhatikan untuk ampere itu indikator lampu warna biru nanti dia akan bergerak ke atas jadi ini angkanya di 0,4 ampere ya jadi disini karena memang kondisinya sudah full jadi itu yang lewat arusnya hanya 0,4 atau 0,4 giga jadi untuk pengecasan baterai pack tipe 48 volt ini itu 48 volt adalah tegangan minimum untuk tegangan maksimum kondisi full semua ya itu diangka 54,6 volt jadi untuk chargingnya kita sendiri itu idealnya 2 volt diatas tegangan maksimum yaitu 56 volt kita set dan disini kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar full ya ini foto before nya yang sebelah kanan 48 volt dan yang kiri 36 volt jadi pengerjanya hampir sama ya yang 36 volt dan ini setelah di wrapping dan setelah di beri label selanjutnya kita akan tes di sepeda langsung dengan alat piece fare sebelumnya sudah saya bahas mengenai alat ini di video yang lalu kemudian di pasang portal bebannya ini sudah nyala ya tinggal di pasang kontaknya ini kita coba perhatikan terfokus pada ampere yang lewat ya ini sangat fluktuatif karena beban dari dinamo itu tidak akan sama setiap detiknya sebagai informasi ini saya kendarai dengan berat beban drivernya itu sekitar 100 kg jadi kita lihat peak ampere yang paling tinggi dari baterai tersebut ya ini adalah capturan ampere tertinggi yang lewat dari pemakaian yang tadi di angka 11,4 ampere ini hanya beberapa milisecond saja kemudian langsung berubah-ubah setelah lolos pengetesan uji baterai maka baterai pack siap dikirim beserta banduan pemasangannya untuk mempersingkat durasi next video saya akan lanjutkan bagaimana cara konversi dari aku biasa ke baterai lithium ion oke sekian dulu video kali ini see you on the next video thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati